Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel RepanTV nah oke teman teman hari ini hari jumat ya teman teman dan disini saya mendapatkan pesanan yaitu nasi bok sebanyak 50 bok ya teman teman menggunakan ayam sambal hijau nah oke teman teman disini seperti biasa saya lagi masak gulai cincang teman teman nah sebelum videonya lanjut saya sarankan ke teman teman jangan lupa di like sebanyak banyaknya di komen di share dan juga jangan lupa di komen ya teman teman disini ada tunjang juga disini saya satukan biar cepat lalu selanjutnya disebelahnya disini saya lagi masak bumbu buat ayam bakar teman teman nah disini ayamnya sudah kita siapkan nah bagaimana cara pembuatannya kita simak saja videonya sampai selesai nah disini boxnya sudah saya siapkan teman teman sebanyak 50 box atau dus ya dan disini sudah saya masukkan mica ini bisa teman teman lihat dan disini masih jam berapa nih teman teman nah masih jam setengah 10 ya teman teman nah nanti ini diantar jam 11 siang nah apa saja yang akan saya masukkan yang pertama kita simak saja nah yang pertama akan saya masukkan ya teman teman daun singkong nah disini daun singkongnya ini yang muda ya teman teman ini warnanya bisa teman teman lihat ini hijau sekali ini teman teman nah jadi disini masukkinnya ini teman teman menggunakan tangan tapi usahakan menggunakan tangannya itu sarung tangan ya teman teman nah disini lagi dipasangin sama istri saya ini bisa teman teman lihat ya nah nanti selanjutnya kita masukkan sambalnya ya teman teman nah disini tinggal sedikit lagi teman teman nah buat teman teman yang kalau mau tau resep cara merebus daun singkong supaya hasilnya hijau nanti teman teman bisa dicek aja channelnya RepanTV ini karena sudah ada cara dan triknya merebus daun singkong supaya hasilnya hijau ya teman teman seperti yang saya ini bikin nah sekarang kita masukkan semuanya dan disini sudah selesai daun singkongnya usahakan kalau misalkan daun singkongnya sudah masuk semua kita cek satu persatu apakah sudah masuk semua atau belum kalau misalkan belum ya harus dan wajib itu teman teman kita masukkan nah disini sudah selesai semua daun singkongnya untuk tahap selanjutnya kita masukkan sambal hijau teman teman nah oke disini sambalnya kita masukkan dan posisinya ini ada di tengah-tengah ya teman teman di antara daun singkong dan sayur nanti bisa teman teman lihat nanti teman teman kalau mau kalau mau tahu resep sambal hijaunya nanti teman teman cek aja channel RepanTV ini karena sudah ada resepnya sambal hijau ya teman teman yang hasilnya itu mantap dan lejat sekali nih nanti teman teman bisa dicek aja resep resep yang lainnya juga ada teman teman banyak sekali di channel RepanTV ini khususnya resep resep masakan padang ada ya teman teman nanti teman teman cek aja kalau teman teman mau belajar masak ataupun teman teman ada rencana buka usaha rumah makan padang disinilah channel yang tepat buat teman teman belajar masak masakan padang nah disini sambalnya kita lihat ya kita cek semuanya apakah sudah masuk atau belum nah disini sambalnya sudah masuk semua teman teman seperti biasa kita cek satu persatu dan disini sudah selesai semua lalu selanjutnya kita masukkan sayur rangka teman teman nah disini sayur rangkanya ini kalau teman teman mau bikin di rumah resepnya sudah ada teman teman bisa teman teman cek aja di channelnya repantipi yang paling keren ini teman teman nah disini sayur rangkanya saya masukkan ke dalam plastik supaya tidak belepotan teman teman apalagi nanti kalau misalkan dibawahnya miring miring sedikit nanti kuahnya itu bisa tumpah ke nasi ataupun ke sambal ataupun ke lauk itu nanti jelek teman teman sengaja saya bukus plastik supaya rapih dan juga kelihatannya mantep mantep teman teman nah disini sayur rangkanya kita masukkan semuanya dan disini sayur rangkanya ini kuahnya itu sudah dicampur campur teman teman menggunakan kuah ayam kuah cincang semua kuah saya masukkan ke dalam sayur rangkanya ini supaya rasanya lebih mantep teman teman apalagi kalau ditambah bumbu rendang oh sangat mantep sekali nah kita cek satu persatu ternyata sudah selesai semua selanjutnya kita masukkan ayam sambal hijaunya teman teman dan disini ayam sambal hijaunya ini kita celup celup aja teman teman ke dalam sambalnya dan disini sambalnya ini menggunakan cabainya itu terbuat dari cabai rawit pilihan teman teman jadi ini cabai rawit ini yang paling pedas teman teman saya cari tadi di pasar yang paling hijau yang paling tua teman teman supaya nanti hasil ayam sambal hijaunya ini mantep nah buat teman teman juga kalau mau bikin resep ayam sambal hijau di rumah itu resepnya udah ada teman teman tenang aja di channel repan tv ini sudah lengkap semuanya teman teman bisa cek aja dari caranya resepnya cara menggorengnya semuanya teman teman sudah ada bisa teman teman cek saja ya dan disini sangat mudah sekali sih untuk bikin sambal hijau tapi itu untuk buat yang sudah bisa teman teman tadi kalau masih buat tahap belajar disinilah channel yang tepat buat teman teman kalau mau belajar masak-masakan padang disini sangat tepat buat teman teman apalagi teman teman ada rencana mau buka usaha tepat terima makan padang teman teman ini tinggal tiga lagi teman teman kenapa saya celup-celup seperti ini supaya merata teman teman sambalnya ayamnya itu dibaluri dengan sambalnya biar pelanggan kita puas dan juga kepedesan teman teman karena kalau misalkan sambal hijau kurang itu namanya bukan ayam sambal hijau ya teman teman nah disini yang terakhir nih kita masukkan ayamnya oke teman teman jangan lupa di subscribe dulu ya dan juga jangan lupa di like sebanyak banyaknya tolonglah bantu like aja ya teman teman dan juga komen gak apa-apa kalau misalkan ada kekurangan ataupun kelebihan di channel ini silahkan teman teman komen sesuka hati nah disini sekarang kita masukkan nasinya teman teman disini nasinya ini sangat mantap sekali nih nah buat teman teman juga kalau mau masak nasi seperti saya ini bisa teman teman cek juga sudah ada caranya triknya resepnya ya teman teman silahkan teman teman buka aja atau dicari aja itu sudah ada cara masak nasi ala rumah padang yang wangi dan lejat mantap kan teman teman nah sekarang kita masukkan semuanya nih teman teman nasinya ini usahakan kalau misalkan teman teman nanti bikin di rumah ya teman teman nanti ayam nasinya jangan ngebul ngebul ditutup kalau misalkan ngebulnya sudah hilang baru ditutup soalnya takutnya nanti berair teman teman usahakan biar dingin dulu nasinya baru ditutup menggunakan plastik yang ukuran 8 maksudnya 20 yang ukuran plastiknya yang ukuran 20 teman teman kalau boxnya ini disini saya menggunakan yang ukuran 18 dikali 18 berapa tuh dan juga mikanya juga sama yang 18 ke 18 teman teman nah sekarang kita lihat dan disini untuk harganya ini ya teman teman nasibok menggunakan ayam sambal hijau ini ataupun ayam bakar ataupun ayam goreng ayam apa saja disini saya bandrol dengan harga 22 ribu itu kalau di bawah 50 box pesennya tapi kalau misalkan 250 box itu saya jual mendapatkan diskon ya teman teman jadi harganya 20 ribu aja kalau di bawah 50 itu harganya 22 ribu nah disini tutup menggunakan plastik teman teman nanti nanti yang terakhir kita masukkan sendok teman teman nah kita lihat semua nih nah disini selesai terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh